Intro Saudara dan Saudari Terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47-53 Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabukan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang Demikianlah juga pada akhir jaman malekat-malekat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api disanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab Ya, kami mengerti Maka berkatalah Yesus kepada mereka Karena itu setiap ahli taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu Seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu Ia pun pergi dari situ Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romoteden Dalam saluran warta kabar sukacita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia Saudara dan saudari, Injil hari ini diambil dari Injil Matthew 13 ayat 47-53 Dalam Injil hari ini Yesus mengatakan kepada para muridnya Bahwa kerajaan surga adalah seperti jaring yang dilemparkan ke dalam laut Tentu saja jaring akan mendapatkan pelbagai jenis ikan dan benda lainnya Ketika jaring penuh dengan ikan Para nelayan mengangkut ikan itu ke darat Dan kemudian mengumpulkan ikan yang baik Dan memasukkannya ke dalam keranjang Sementara itu ikan yang buruk dan tidak berguna akan dibuang Kisah ini sangat familiar bagi masyarakat Galilea Yang tinggal di sekitar danau Pekerjaan mereka adalah nelayan Dan kisah ini menunjukkan hasil kerja keras mereka Nelayan pergi memancing dengan satu tujuan Yakni melemparkan jaring guna menangkap ikan Mengangkatnya ke darat Dan memilih ikan yang baik dibawa pulang Dan yang tidak baik dibuang Saudara dan saudari dalam ayat 49-50 Yesus menerapkan perumpamaan ini Pada akhir zaman Para malaikat akan memisahkan yang jahat dari yang baik Dan yang jahat akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala Dimana akan ada banyak ratapan dan kertak gigi Mungkin kita akan mudah untuk memasukkan diri kita Sebagai yang baik atau yang jahat Namun ketika kita menyadari Bahwa diri kita berada dalam ruang yang jahat Kita memiliki kesempatan untuk menjadi benar Saudara dan saudari terkasih Semoga kita tidak menyianyikan kesempatan Yang Tuhan anugerahkan kepada kita Untuk menjadi baik Tuhan memberkati Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Menghayatinya Menghayatinya Di dalam hidup kita Sabda Allah adalah kebenaran